itu kalau habis perang ini kan gua bisa lompat-lompat aduh upshall ini asasin gila wah gila langsung mati sakit buat ya ini Zoraora ya gua berani dah bayiwan nama dia berani nggak takut nggak ada takut-takutnya gila GG ngumpul dong kalau lagi kena bug gini harusnya nggak boleh ngedeket ya karena damagenya kena lawan ya karena temen ini mah standar pengetahuan umum di game RPG nggak sih oke halo semua balik lagi di Razerbolt Channel dan di video kali ini gua ngajakin buat main game game Pokemon Unite game jadul ya jadi buat yang belum tahu Pokemon Unite ini game Pokemon tapi MOBA ini salah satu game yang bikin gue jadi fans Pokemon mungkin ya kegara gue main game ini gue jadi namatin anime nya terus cobain gamenya juga dan kegara MOBA sih ya jadi mungkin gue lebih ke MOBA nya sebenernya yang bikin menarik karena dia rada beda dimana disini tuh sebenernya MOBA biasa tapi nggak ada minion jadi rasanya tuh rada-rada bedalah dari MOBA kayak MOBA Legend League of Legends dan lain-lain ya itu sih nah disini gue bakal coba mainin MOBA nya juga dan juga ada yang gue baru tahu ya ternyata disini tuh ada mode semacam mini game gitu ya dan ini namanya boss rush itu lawan boss-boss atau lebih kayak Pokemon legendary gitu ini gue baru tahu sih dan mungkin gue mulai dari jadi cobain yang ini dulu ya mode boss rush nya ini jadi di game ini tuh untuk casual modenya itu kayak tiap hari ganti-ganti gitu dan gue selama ini main belum tahu ada mode ini ya gue udah main lumayan lama padahal atau mungkin ini baru juga gue nggak tahu ya kemarin-kemarin gue juga udah pensi gitu kan terus pengen main lagi gitu oke disini kayaknya pemilihan tim tuh penting ya karena kan lawan boss tuh kayaknya butuh yang bisa nge-shield atau bisa nge-heal gitu biar nggak gampang mati kayaknya udah pada DPS DPS tanker mungkin gue support aja ya dan support yang bisa nge-heal ini doang sih yang gue punya jadi gue coba pakai ini gue nggak apal nama-nama Pokemon sih ya karena di mode ini nggak butuh XP gue pakai item lain mungkin ya yang nambah apa ya SP buat ulti biar nge-buff damage juga ya gue nggak mendetail ngejelasin itu tadi apa ya mungkin kurang lebih kalau kalian player Mobile Legends item-itemnya itu sih namanya kayak di run apa run ya run yang di Mobile Legends mungkin ngasih-ngasih efek gitu lah nah ini yang bakal dilawan ya monster-monsternya terakhir tuh harusnya sih ini ya reiki gigas ini ya jujur sih gue nggak terlalu ngerti-ngerti juga gitu cerita-cerita dari di karakter-karakter eh bukan cerita-cerita dari Pokemon-Pokemonnya ini ya cuman gue udah hampir nonton semua yang the movie tuh ada nih reiki gigas nih sama yang di anime tuh reiki gigas itu kayak Pokemon Pokemon spesial gitu ya yang cuman bisa disummon kalau udah complete persyaratan ngumpulin semua tipe Pokemon dan apa sih namanya depannya pasti kayak regi gitu kayak regi ice regirock gitu-gitu deh regi steel lawan pertamanya ini gua nggak tahu namanya siapa ya juri kalau kena sakit banget ya ya kayak game RPG pada umumnya lah ya kalau lawan boss tuh kita harus ngindarin serangan eo-nya ya karena sakit banget banget pasti ya gua juga ngehealnya nggak banyak-banyak itu ngambil skill yang ngeheal oh iya bagus tuh ya yang tipe itu bisa ngeheal tadi waktu pertama kali gua nyoba ini isinya DPS semua ya dan dan susah begitu banyak yang bisa ngeheal jadi gampang nah ini juga harus ngindarin-ngindarin serangan ini ini arti kuno ya namanya oh emang ada di sini namanya gue gue jujur nggak terlalu hafal nama pokok apa Pokemon tapi kalau Pokemon Pokemon yang kayak gini nih sering muncul gitu entah di anime atau di movie sebagai fan base event gitu sebagai fans Pokemon Pokemon baru saya nggak mau pengen sok tahu sih kepengen ya itu pengen setelah tahu gua ceritanya ini sih arti kuno ini eh nggak tahu sih gua lupa dah nggak pernah diceritain kayaknya kalau yang aku betul pokoknya ada tiga ya ada yang petir tuh javdos ya yang yang ini tuh arti kuno yang satu lagi tuh elemen nah apa ya lupa aku ada pokoknya burung-burungannya ada tiga Aduh gua nggak sempat nge-bub speed lagi tadi harusnya pas lagi mau pakai serangan gitu kita nge-bub speed gitu tuh gua mati coy mundur ke belakang tetap harus ada tanker ya yang mau jadi TB di depan ya tankernya disini ada Blast Toys gila tankernya emang nggak takut ya karena emang keras ya heal gua juga banyak sih jadi aman kabur sumpah ada ini gemompang banget tadi masih susah banget mati berkali-kali ini susunan timnya bener-bener orang-orang pada tahu udah tankernya tanker bisa nge-heal terus gua pakai support bisa nge-heal bukan GPSnya ada dua nah ini boss terakhir ya legendary Pokemon awalnya sih dulu kayak nganggep game Pokemon tuh kayak game anak-anak ya karena ceritanya mah gitu-gitu aja gitu tapi ternyata setelah gua nonton movie yang pertama beda pemikirannya langsung berubah sumpah gua nganggep Pokemon tuh kayak Avenger cuman Avenger nya Marvel tuh yang dimana Dewanya kan maluk-maluk alien gitu lebar kalau disini Dewanya Pokemon kita tuh hanya Pokemon ya penyembah Pokemon lah yang ngiptain manusia Pokemon gitu kalau nggak salah kalau nggak salah ya takutnya salah juga tuh mereka malang ngumpul dong kalau lagi kena bab gini harusnya nggak boleh ngedeket ya karena damagenya kena lawan ya kena temen ini mah standar pengetahuan umum di gamer pijing ya sih oke nggak bisa ngebunuh juga ya kurang demek kan yit kebanyakan tanker kini wah hampir hampir jauh sih hingga hampir menang ya mungkin kurang demek dao kekurang DPS tetap menang ya gue enggak tahu sih eh tadi sangat gua bisa soalnya di kalahin dan ini mungkin ke sebab karena tankernya dua ya harusnya tankernya satu aja DPSnya tiga supportnya satu gitu ya gue rasa bakal lebih bagus tapi ya udahlah jadi kurang lebih gameplaynya kayak gini ya untuk yang mode apa namanya Boss Ride ya Boss Rush disini Boss Rush sebab Boss Ride gitu untuk berikutnya mainin mobanya dan disini gua udah Ultra ya Rank Ultra itu bentar lagi Master dan Master itu udah tertinggi ya jadi ini udah hampir mitik lah kalau di mobile Legends ya kita cobain yang keringnya habisnya eh sekarang jadi Assassin aja coba ya GG oke 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 mungkin videonya gua potong di sini ya tadi tuh rencananya gua mau jungle kan ya kayak gua karena gua pakai speedster speedster itu Assassin gitu dan tapi direbut sama si ini attacker-nya attacker tuh harusnya sih kayak Marsman ya karena dia itu serangan jarak jauh kan dan gua nggak tahu mau gua upload atau enggak tapi kayaknya mending gua upload aja lah ya gila tanker lawan nggak nggak ada takut-takutnya cowok sabur gua dia multi soalnya gue ada ulti dong maledak sayang sih kalau ulti dibuang cuma buat gigituan sabur pak gua sekarak dong oke jadi mau banyak kayak gini ya nggak ada minion tapi ada monster eh bukan monster sih ada Pokemonnya gitu yang buat kita farm dan emang bisa dapat XP dari situ selain nggak ada minion nggak ada turret juga cuman base-nya diganti bisa ngeheal tempat kita ngisi darah lagi gitu kalau habis perangnya kan bisa lompat-lompat aduh Apsul nih asasin gila ya oh gila coi langsung mati sakit buat ya ini Zoro Rai gua berani dah bayiwan nama dia berani nggak takut-takut-takutnya gila GG duh mati sih udah waksa banget itu harusnya mending kabur nah kita konsepnya adalah kalau kita ngebunuh monster kita dapat poin kayak pokeball gini terus diguling ke eh best lawan ya dan kita bakal dapat poin untuk satu tim gitu banyak-banyakan tadi gua madal mau pengen review jungle sih tapi karena nggak bisa ya udahlah jadi monster junglenya kayak gini ya bedanya ada buff kalau yang Pokemon Pokemon di best tuh apa di clan tuh nggak ada buffnya ya ini build paling enak simpel gua buat Zoraora bisa ngasih shield sama bisa ngejar wah selamat tepat waktu menolong teman ya walaupun tadi sempet farming gua ini sumpah nge troll sih si tankernya lawan oh kalah sih kalah kayaknya ulu dead pak asli dadet ntar udah gua mau nunggu skill dulu nah ini berani nih nunggu skill ini nambah selain ngasih shield ngasih damage juga percaya kan ya bagus banget nah ini kayak apa ya ibaratnya kayak turtle gitulah ya ngasih ngasih buff ngebantu kita buat mempermudah ini mempermudah ngegulin jadi kalau dia kalau ini mah kalah gua dia nguti asli kalah deh tuh gua maksa banget tadi soalnya mikir skill 2 gua udah mau nyala skill 2 tambah buff attack speed tambah skill 1 meninggal waduh botnya kacau ya terpush topnya juga mepet udah mau jebul jadi zapdos nah ini yang kayak Lord nya ya karena kalau di mobile Legends tuh model buat mengakhiri permainan tuh ngelarin Lord nanti supaya kita bisa ngegulin instan dan kalau udah di nbm ngegulin tuh dapat poin 2 kali lipat gitu bantai semua ya GG gak game bocil biasa mungkin playernya sama bocil juga ya udah merasa paling cua gue lah kalau masalah game game moba nah ini mereka tuh berusaha ngejaga ya kita coba berusaha ngegulin aja nah dapat 100 poin oh ya udahlah kelas kan saja kita minta tim harusnya defensive ya buat ngejaga biar nggak digulin karena kalau udah terlanjur ngegulin tuh 100 poin ini bukan telat buffnya udah hilang jadi dia ngegulinnya lama gitu Aduh ini mah bro kenapa anda di top di bot nih oh ada-ada yang aman-aman-aman udah dijaga tinggal kita nunggu di sini ya buat jaga-jaga soalnya masih ada 25 detik kalau lawan lewat atas ya kita teleport ke atas kalau lawan lewat bawah ya kita ke bawah gitu harusnya udah menang sih ya tinggal 10 detik lagi ini ngegulin lagi nih tapi masih ada yang oke aman berhasil dibatalin tadi ya kurang lebih gameplaynya kayak gini ya dan bergoy sih seru sih asli game ini tuh maksudnya untuk ukuran game MOBA ya walaupun sebenarnya sama-sama MOBA tapi itu nggak kayak MOBA legend mirip League of Legends gitu League of Legends mirip berada-ada mirip Dota kan gitu ya tapi ini tuh kayak punya keunikan sendiri lah dan itu yang bikin gua suka ya mungkin sampai disini videonya buat kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati